Terima kasih Mas Menteri, ini kita bincang-bincang soal personal dulu Pak Menteri sebelum kita bahas kampus merdeka. Personal profesional apa saja masalah. Mas Menteri, saya ini orang Bugis Makassar Mas Menteri, di daerah saya itu panggilan kepada seseorang sangat diperhatikan. Kami biasa memanggil guru kami dengan sebutan Andre Guru, atau Tuang Guru, atau Puang, namun Mas Nadiem ini lebih suka dipanggil dengan sebutan Mas Menteri. Boleh tahu alasannya enggak Mas Menteri? Alasan sederhananya adalah aneh pada saat orang-orang mulai menyebut saya Pak Menteri, Pak Menteri gitu. Karena beda umurnya jauh sekali, dan berhubungan saya masih umur 35, jadinya pada saat beberapa orang mulai memanggil Mas Menteri itu kayaknya klik gitu, jauh lebih cocok. Dan saya juga sudah, menurut saya sudah mungkin di pemerintahan maupun di sektor-sektor lain di Indonesia mungkin formalitas itu sudah terlalu tinggi ya. Jadinya, kenapa sih formalitas itu ada baiknya formalitas, santun, dan keramahan, dan ketimuran kita. Tapi juga formalitas itu juga menutup, kadang-kadang menutup opini-opini atau pembicaraan yang lebih terbuka. Iya enggak sih? Jadinya pada saat saya ini memposisikan diri sebagai Mas Menteri, itu biasanya orang jauh lebih nyaman membuka undek-undeknya gitu. Membuka isi dari permasalahan seperti apa adanya gitu. Jadinya buat saya jauh lebih penting setiap kali saya berbicara mengenai masalah-masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita, saya tuh kepayahannya kejujuran aja, apa adanya sih? Secara emosional lebih dekat ya Pak Menteri ya? Betul, jadi orang lebih tidak terintimidasi dengan kata Mas Menteri gitu.